Hari ini kita mau masang menyelesaikan roda-rodanya Tapi ternyata montirnya gak bisa Jadi kayaknya Kayaknya terpaksa kita harus kerjain sendiri Pada akhirnya Padahal gue udah pernah bilang Serahkan pada ahlinya Nah sekarang yaudah kita kerjain sendiri Karena kita juga bisa jadi ahli Oke Sub indo by broth3rmax Tunggu dan Topinya salah Topinya salah Oke hari ini kita Gagal lagi Malah hari ini kita belum sempat ngapa-ngapain Dan sudah keburu hujan Tanganku masih bersih Nah tanganku juga masih bersih Karena kita terpaksa Kita tidak bisa menjadi ahli pada hari ini Walaupun Dodi tetap sebagai ahlinya Tapi gue juga bisa menjadi ahli Nah Kenapa kita pakai topi ini Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang kendaraan ekspedisi Yang gue pilih untuk jadi mobil media center Kenapa gue pakai mobil itu Jadi banyak banget dari facebook, youtube, instagram juga yaudah ya Itu banyak banget yang minta kita nge-review VX80 itu Nah kenapa sih awal mulanya lu milih VX80 itu kan banyak banget mobil-mobil lain Iya Dulu gue sebabnya pajero juga kendaraan armada ini lah Dulu gue pernah punya rental juga Soalnya gue nyaw-nyawin mobil Ada beberapa unit Nah ceritanya gini Jadi waktu itu dari mobil-mobil yang pernah gue coba aja ya Gue banding-bandingin nih Gue pernah nyoba pajero gue pernah punya Pajero 4x4 yang di LX Benengdakar yang di LX Manual Pisol Terus Gue pernah juga nyoba Apa namanya Fortuner Yang bensin Yang 4x4 bensin Coba tapi ya Bukan banyak gue Cuma ya lumayan lah seharian gitu ya Terus Everest gue pernah punya juga Yang Tahun 2006 Terus abis itu Nah ini gue juga punya Refresh yang masih pake WL berarti yang belum common rail ya Yes betul sekali Yang mesinnya sekarang ada di Defender 90 gue ya Oke Terus abis itu gue sempet punya juga Defender 110 Yang 200 TDI Tahun 94 Oke abis itu Yang bani lepas Bani lepas dimana? Yang defender lu bani lepas Oh iya itu ya Kebodohan sejati Jadi gue kan tiba Mobilnya merosot Ambruk Jimny gue sudah pernah coba juga Datsuroki gue juga udah pernah coba Terus Trooper gue juga sudah pernah coba Jeep Cherokee dulu gue pernah punya juga Dulu mobil kantor gue Country Cherokee Country Terus abis itu Jeep JK gue juga udah pernah coba Nah jadi kenapa gue pilih Land Cruiser 80 dari semua mobil ini Nah supaya lebih gampangnya lagi kita memang udah bikinin tabel tadi sebelumnya Kita udah bikinin tabel tentang mobil-mobil yang sudah pernah gue coba Dan memungkinkan untuk dijadikan kendaraan ekspedisi Oke kita bicara dari segi kenyamanan dulu sekarang ya Jadi kalau dari segi kenyamanan Pilihan gue adalah Nomor 1 Land Cruiser Kenapa? 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 Kenapa nggak Everest Tadi Everest Atau Fortuner Kan itu mobil baru Pasti Lebih nyaman kan Oke kalau bicara nyaman ya Nyaman Duduk nyaman Itu Gue udah cobain semua yang ini Pajero Fortuner Everest Dan lain-lain Menurut gue tetap Itu lebih nyaman Si Land Cruiser Jimny? Ya kalau Jimny ya udah kita tanya aja sama Sempit ya Sempit Jimny Jimny itu sempit Bukan nggak nyaman 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 Tapi sempit Kita bayangin tuh Satu mobil berapa orang? Gue satu mobil itu bertiga sampai terempat Belum parah-parah Dan orang seperti Tober gitu ya Tober ada lu Ada dua orang lagi Duduk pelan-pelan di dalam Jimny gitu kan Selama Dua minggu ya Yes Dan belum lagi setiap orang Setiap Kameramen Atau videografer Atau fotografer Dia punya Satu tas pelikan Yang kalau lo liat kemarin yang gue bener itu Satu tas itu Dan satu lagi tas baju media Yes Itu belum Belum kita masukin Makanan Makanan Alat masak Alat camping Tenda Veldep Ya jadi Rasanya Jimnynya mungkin mesti ditarik Dimulurin betul Iya Jadi mungkin wheelbase-nya Jimny jadi 2000 Jadi limosin Jadi limosin Oke Terus kita Masuk Dari kenyamanan kita bergerak ke arah Handling Bener gak? Hmm Nah Jadi kalau disini sih udah gue tandain sih Memang handlingnya Land Cruiser itu Gue nilain cuma dapet 3 bintang Masih kalah dengan handlingnya misalnya Jeep JK Atau Pajero Atau Fortuner Dan yang lain-lain ya Kenapa? Ya Land Cruiser kita bisa bilang itu Real 4x4 ya Itu Dinosaur banget lah Itu sih Dibandingin Kita bandingin sama Fortuner Pajero gitu kan Yang udah SUV Categorinya kan Yang Dia udah independent front suspension Yang Steeringnya udah rack and pinion Dibandingin kita masih Pake Warm gear gitu kan Dinosaurus Dinosaurus Makanya itu Land Cruiser itu udah Real 4x4 lah Itu udah dinosaur banget Ya Udah old school banget untuk kami Kalau gitu kita bandingin sama Jeep Rubicon dong JK Bener gak? JK sama-sama Solid Axel ya Dispani ya Dan Cherokee juga Cherokee juga Solid Axel Nah JK bisa dibilang mobil baru Jadi semuanya Pasti masih lebih seger Kalau dibandingin sama Land Cruiser ya Iya Iya Cuma ya Ya banyak lah faktor-faktor lain Terutama kalau buat gue adalah Faktor gantong Iya Iya kan Nanti kita bahas lagi di bawah itu Masih ada lagi Terus Kita masuk dari situ Ke konsumsi BBM Tetap disini Oh Disini Yang dapet nilai paling tinggi adalah Bintang 5 Bintang 5 itu general ya Adalah Jimny Hahaha Ya Gak mungkin kita bisa ngalahin 1000 cc nya Jimny Itu yang kecil imut-imut gitu Iya gak mungkin Dan itu emang kirit banget sih I have to say Walaupun dia Petrol ya Bensin ya Bukan pisau Abis itu kita masuk ke Ruangan pengemudi Ruangnya Tirlo tuh Ruangnya Tirlo tuh Itu gimana? Disini kita dapet apa yang paling tinggi nih? Kita ruangan pengemudi itu Oh Langcuser Dan Cherokee Dan JK Yes Terus terang sih JK Dengan Cherokee itu Ya setipe ya Kalau untuk Ruang pengemudi Enak ya Enak Enak Legroomnya cukup Ya Posisi duduk kita Pas gitu ya Enak Terus ergonomiknya Kita ke saklar-saklar Ini Enak banget ya Pas Sama sama Langcuser ya Pas gitu Setuju loh Setuju loh kalau itu Nah Ini paling jelek itu siapa nih? Defender Oh Defender Defender Sorry Mobil kita Anak landi Anak landi Tapi kita tetapkan Ini kalau lu buat Ekspedisi jarak jauh Masih ada yang lebih enak Beli Defender Ruang kemudinya ya Ruang kemudi Jadi banyak hal gitu Kenapa orang pilih Defender Kenapa orang pilih ini Macem-macem Kalau kita Antara lainnya Ini Atas dasar pertimbangan Ini Kalau lu duduk di Defender Itu kan lu Lutut lu aja Udah mentok gitu kan Karena lu Mau mundurin kursi Udah gak bisa kan Lu mau reclining Gak bisa Bisa tapi cuma dikit Iya Kita anggap gak bisa Terus Terus Tangan lu harus keluar sebelah gini Itu agak Sempit gitu ya Ruangnya Ya sudah lah Jadi seperti yang sudah pernah dibahas sama Raffi Jadi kalau orang naik Defender Tangannya keluar sebelah Itu bukan karena dia So keren Oke Udah Jadi Kalau lu bawa Defender tuh Tapi karena emang sempit Jadi di luar sebelah Tangannya gini nyetir Yang sini di sebelah Gimana keadaan gitu Keadaan Tapi ya Land Rover Is Love and hate relationship sih Love and hate relationship Either you love it Or you hate it Ya kan Oke Oke Di ambang ya gitu ya Kita Kita cinta sama Land Rover Tapi Ya Kita sekarang lagi pakai Land Cruiser Dan kita lagi gak ada yang pakai Land Rover Lagi gak ada yang pakai Land Rover Lagi gak ada yang pakai Land Rover Tapi kita masih punya gitu ya Dan ini kita bahas nih Land Rover yang sebelum Puma ya Sebelum Puma 200-300 TDI gitu ya Yes Jadi Land Rover ingat Ini Defender 200-300 TDI Bukan Puma Oke Karena kita Ini berdasarkan budget juga Walaupun Defender itu suspensinya enak sekali sih ya Tapi yang Puma Gue pernah coba kayak keras gitu ya Tapi yang kita lagi gak bahas Puma Oh ya Kita lagi gak bahas Puma Kalau yang ini enak sekali Gue harus acungin jempol Enak Defender Itu Sangat enak suspensinya Itu kita harus lakuin Dan gak cuma suspensi ya Tapi Eh gak cuma Maksudnya gak Gak cuma kelembutan suspensi Tapi Travel suspensinya juga So far sih One of the best One of the best dia Karena belakangnya pakai Arm eye itu ya Itu yang itu One of the best One of the best Makanya Ini kita cerita lagi sedikit Mobil Tempurgo kan Defender 90 itu Itu kan Kakinya berubah VX Mua Oke Ini udah ngaco nih Kaki berubah VX Mua Tapi tetap sistem Suspensinya itu Itu yang si Arm eye itu Gue pertahankan Karena itulah Keunggulannya Defender Itu ya Disitu Betul Tapi sayangnya Hanya sampai situ ya Emang Puma udah gak gitu ya Udah gak gitu Puma keras banget Sekarang kita lanjut Ke Ruang penumpang Disini yang dapet nilai Paling bagus Adalah Land Cruiser Ya Land Cruiser Land Cruiser Ini Gue gak kelihatan Kita punya laptop loh disini Jadi kalau pada bimu Kita lihat ke bawah Kita lagi lihat ke laptop Sebenernya Kembali ke laptop Ini Land Cruiser Disini ada Lalu bintang sih ini Empat Empat ya Lima Sob Lima Itu loh Oke Oke gini Guys Ini kecepatannya kita copot ya Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Gitu deh Pokoknya sosok Expedisi Oke Empat Dan yang lain Ror penumpang Oke kita bahas yang paling bagus sama yang paling jelek aja kalau gitu Balik lagi Ke Land Cruiser dan Defender Gak kelihatan Gak sih Tadi Gini 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 Dan Tau Rocky Ya Ceroki dan JK karena kurang-kurang diduduk di Cherokee itu hampir muntah karena posisi duduk penumpang di belakang itu benar-benar gak enak kalau menurut gue ya, kalau nyetir sih enak banget nyetir sih enak banget, tapi jadi penumpang, ampun sempit banget ya di ruang tengah ya di Cherokee dan di JK itu ruang tengah memang kita akui cukup sempit tapi JK lumayan loh lebih mending dari Cherokee tapi tetap masih gak enak ya masih gak enak kalau lu bandingkan dengan Land Cruiser gitu lain halnya dengan Jimny, kalau Jimny memang Jimny kan lu bangku belakang adep-adepan ya? iya kalau Rocky ada yang adep-adepan, ada yang adep-adepan tapi yang adep-adepan juga begitu kita mau keluar kita mesti lewat bangku depan kan itu itu accessibility-nya kayaknya kurang-kurang begitu lu udah lagi off-road, lu mesti baru-baru keluar lu mesti suruh orang depan lu keluar gitu kan orang depan lu keluar, baru lu bisa turun gitu kan iya enggak, enggak accessibility-nya gak enak atau kurang jadi ya kembali yang terbaik kalau menurut gue adalah si Land Cruiser habis itu kembali di Pajero, Fortuner, dan Everest mereka semua dapet nilai yang sama karena ruang penumpangnya ya 11-12, gak jauh beda gitu karena SUV ya mereka didesain untuk comfort ya? ya mereka dapet nilai tinggal lah gitu tapi tetap kalau berhubungan average lah, buat kita sih average standard lah beda dengan Land Cruiser yang di atas average ya mah iya gitu terus emm kita maju ke ruang barang ruang barang untuk bagasi di belakang ini yang penting banget ini point kenapa dot ini penting banget? ya kayak tadi lu bilang kan satu orang, satu pelikan case penting banget makanya kita disini untuk Defender dan Land Cruiser itu kita dapet menurut kita spacenya paling gede ya iya apalagi Defender ya itu lu selalu lagi berdiri di belakang Defender lu buka pintu lu mau ngambil barang ternyata barangnya ada di ujung gitu kan jauh gua mesti agak manjat gitu kan mesti buat ngambil barang itu iya 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 bener bener jadi emm ruang space untuk barang bawaan di belakang tuh Defender dan Land Cruiser menurut kita sih paling gede diantara semuanya kalau Defender itu tinggi ya tinggi tinggi jadi lu bisa isi banyak banget gitu di belakang itu kan namun itu semua kembali lagi ke manajemen barang lu lu gak bisa asal taruh juga ya gak barang yang lu mau ambil paling sering itu lu biasanya lu taruh paling dua itu nanti kita akan ada bahas lagi itu waktu nanti kita persiapan mobil lu sebenernya iya betul kenapa barang-barang ini gua taruh di sebelah sini itu gua taruh di situ nanti kita bahas lagi terus ya di ruang barang kenapa Jimny dapet nilai satu ya udahlah out of question karena lu tahu Jimny itu kecil banget kalau lu taruh orang tiga aja atau empat kayaknya lu udah gak bisa taruh barang lagi ya sebenernya sih kalau kita ngomong space kayak Jimny kan kita bisa pasang roof rack ya tapi begitu lu taruh barang banyak di roof rack kan mobilnya jadi lingkungan iya dong gak enak gitu center of gravity jadi dimana kan lebih tinggi gitu oke jadi ya oke jadi tetep lain kulisnya pemenangnya terus kita masuk ke power tenaga nih ini yang paling gede disini kalau kita lihat ini ceroki ah ceroki sih udah tidak diragukan lagi tidak diragukan ya karena mesinnya itu emang dipakai buat mobil-mobil balap jadi tenaganya udah lah udah gak usah diajak gua usah dipakutkan lu gak usah dibatkan lu gak usah debate sama orang Amerika itu udah detik gas gas lah tapi berbeda sama JK yang 38 ya kenapa JK 38 JK 38 kayak seperti kurang responsif ya mesinnya beda sama yang 36 36 itu mesinnya enak sekali walaupun kalau buat gua masih lebih enak ceroki tapi 36 kita bandingin dengan 38 36 itu jauh sekali hmm oke 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 terus kita itu kan tadi yang oke tuh ya kalau kita bicara nih kenapa ini defender dapet satu bintang tadi ya kenapa ya kita kasih satu bintang menurut gua tenaganya tetap ah ya gitu ya itu mesti ada love and hate gitu kan kalau lu love Land Rover lu harus terima itu dan lu biasanya ya lu dengan penuh kesabaran menginjik pedal gasnya gitu kan yes kalau gua nyati defender gua udah gak sabar itu udah pasti pedal to the metal terus bukannya kita bilang gak ada power terus dia gak mampu enggak lu mobil lain nyampe dia juga nyampe pasti cuma lu gak bisa expect dia untuk nyampe segera iya lu gak bisa bandingin dia sama ceroki ceroki nyampe dalam 5 menit mungkin dia nyampe dalam 7 menit gitu kan ya begitu lu mau take over gitu kan lu kalau powernya ada lu bisa langsung take over tapi kalau lu power lu gak ada lu mesti ambil ancang-ancang dulu lu mesti cari dulu momennya kapan lu bisa ngambil gitu kan dan yang paling benci itu kan begitu lu udah nyali tau tau dari depan lu musuh mobil lu mesti mundur lagi ke belakang itu lama lagi kurut ya gua rindu banget masuk lu gak mau lagi ya oke abis itu kita bahas apa ini abis itu kita bahas kemudahan manuver nah oke disini yang bagus ini kemudahan manuver sudah jelas ya gini ya sejenis 4-10 kenapa karena manuver itu kan bisa diasosiasikan juga dengan dimensi mobil ya kalau mobil lu kecil secara pasti manuvernya mudah ya gak nah terus ada lagi disini JK 4 loh lantuternya terus line cruiser rata-rata mobil america itu karena dia desain ganda depannya itu open knuckle ya open knuckle dia open knuckle dia jadi dia punya sudut bukaan ban itu sudut beloknya jauh lebih gede daripada mobil-mobil yang pakai close knuckle contohnya kayak line cruiser, line rover dvc itu pakai close knuckle gitu ya line rover nilainya 1 memang hahaha ya dong lu inget dong waktu lu pakai defender tapi lu mesti puter balik gitu kan kayak gak 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 ini lebih barah lagi gue pakai line rock waktu itu seris ya memang pada saat itu udah macet total macet total ya kan namanya mobil tua ya kadang kalau macet tuh scover it kan dia mau di puteran balik macet total di kalibata jam 4 atau setengah 5 sore mogok loh di puteran balik mogok di puteran balik sementara dia kalau gak mogok aja dia harus bolak balik maju mundur berapa kali ini mogok hahaha jadi harus didorong bolak balik gak ada hahaha dan yang lebih lucunya lagi itu lagi bawa penganten hahaha pulang dari gedung terus pengantannya turun? enggak pengantannya kayak malah bilang ini like the the experience of a lifetime ya emang si orang kan nikah cuma sekali seumur hidup dan kejadiannya tuh kayak lucu banget gitu unforgettable moment unforgettable moment tepedanya udah happy ending lah judulnya anyway emm lalu kita maju ke urusan emm gitu ya kemudahan parts di sini yang dapet nomor satu ya sudah tentu Suzuki Jimny karena kayak partsnya ada dimana-mana kadang ada beberapa parts yang bisa disaptitude dari angkot juga ya gak? sangat banyak jadi kalau lo sebenarnya lo pergi pakai Jimny traveling kemana-mana itu sebenarnya kalau ada apa-apa di jalan lo gampang banget gitu ya kan Jimny itu masih pakai kambulator gitu ya iya jadi ya kasarnya siapapun bisa benerin gitu kan yes enggak kita gak ngomongin benerin yang perfect tapi at least mobil tuh bisa jalan lagi dan lalu bisa lanjut lagi kenapa gue lebih pilih mobil yang konvensional seperti Land Cruiser ini dari 180 ini kan belum pakai ecu ya jadi emm kalau menurut gue sih 70-80% lah bengkel tuh bisa megang mobil ini gitu iya dan mobil lu juga kan diesel iya dari ICU manual jadi ya lu gak pakai Matic kan jadi yaudah pasti lebih lebih gampang benerin ya yes ketimbang yang kayak pakai ecu lo pakai apa lo harus bawa ke bengkel yang mau punya scanner iya kalau mobil lu bisa dibawa keluar iya kalau mobil lu di dalam di base cam atau lu lagi di dalam track di dalam track rusak ya itu tadi lu harus dipanggil orang pakai scanner atau lu mesti tarik keluar mobil lu which is rare banget mobil beban mati gitu ditarik keluar so itu kenapa gue lebih pilih mobil yang konvensional ketimbangnya pakai ecu gitu sebenernya kalau Land Cruiser kita ngomong Defender ngomong Jimny Tuff gitu kan Rocky iya ya itu kenapa istilah abamnya lu cuma modal modal palu sama obeng yang bener lagi lu bisa jalan lagi gitu kan ya gak menody kalau gue tetap aja mau pakai scanner juga gak bisa jalan oke terus kita maju ke reliability oke reliability adalah ini mobil bisa di handle apa enggak sih saat lu buker dia yang jauh dan remote area nya jauh dari mana-mana nah disini yang gue kasih poin paling banyak lagi-lagi ya Land Cruiser karena mau mobil pilihan gue dan selama ini gak pernah gak pernah gak pernah gak pernah gak pernah nyenyusahin gue di manapun gitu nyusahinnya selalu di rumah begitu pulang ada aja banyak PR nya tapi dia minimalnya selalu sampai di rumah dengan selamat dulu gak ada kayak apa ya ya mungkin itu di jalan tuh udah kayak hampir rusak ya apalagi gitu ya tapi dia tetep sampai di rumah dulu baru dia wah ternyata ini nya rusak wah ternyata ini nya begitu wah ternyata knalpota patah gitu-begitu loh iya terus abis itu JK juga kita kasih nilai bagus karena kan ya relatif mobilnya mesin JK ya kita anggap reliable juga karena kaki-kakinya termasuk kuat ya iya dia rigid semua ya iya JK nya Cherokee sih ya gak sekuat JK lah tapi ya oke lah gitu ya oke dan balik lagi tadi ya kalau Cherokee tuh gak ada yang gak ada yang susah untuk dibenerin gitu kan JK udah agak susah karena lo butuh scanner tapi ya masih masih ketolong di reliability nya ya dan jangan lupa ya ini reliability ini bukan di jalan raya doang loh ya ini kita bicara untuk trip off road loh kita lebih ke endurance endurance jadi enggak karena kan gini apa namanya kan banyak 2 Fortuner yang udah sampe Eropa ini udah keliling dunia oke mereka emang reliable gitu oke buat jalan on road on road gitu tapi lo ini gue bicara ini buat kayak yo ex max yang involve yang ada kalanya lo harus di jalan raya gravel off road super berat nah gitu loh kadang menuju base camp aja tuh kita mesti off road gitu iya ya memang ada base camp yang easily accessible gitu ya bisa jalan asfalt atau jalan batu gravel tapi ada juga yang kita mesti off road ngewin ngewin sampe nyeberang sungai baru bisa sampai base camp itu kan iya iya kebayang dong kalo pake mobil yang udah banyak elektroniknya terus lo lagi di sungai mati yes itu serem banget itu serem banget jangan sampe culok rendem aja iya oke terus kita maju ke harga bekasnya dari mobil itu masing-masing jadi yang paling bagus disini adalah Jimny yang bintang 5 karena memang Jimny ya oke ini levelnya memang beda ya kita cuma bicara Jimny disini kenapa sebagai pembanding karena Jimny itu banyak banget di Indonesia yang banyak banget yang pake dan di event-event kayak Io X dan Max pun ada yang pake gitu loh Jimny bukan berarti tidak bisa cuma memang bawaan harus bener-bener diatur dan crew juga gak bisa berlebih kayak yang pake VX kayak siap ke mobil lainnya gitu jadi Jimny tuh paling murah ya abis itu paling mahalnya disitu ya JK dan Defender oke aku tetep pilih line Cruiser kenapa? karena harganya masih inilah menurut gue masih masuk akal lah reasonable reasonable pay or get gitu iya jadi apa yang dengan harga segitu lo dapet apa aja gitu kan kita pandemin dengan mobil lain ya harga itu masih bener-bener make sense make sense banget jadi alasan gue milih line Cruiser antara lain karena itu jadi ada segi-segini berkembangkan kenyamanan handling konsumsi BBM terus nyetirnya ruang penumpang ruang barang powernya manuver terus partsnya perbaikan reliability harganya dan yang terakhir aksesoris itu adalah hal-hal yang gue apa ya yang gue jadi perbahan pertimbangan gue untuk milih line Cruiser ini dan akhirnya yaudah gue pake line Cruiser ini dan selama ini memang gue bisa bilang ya gue bisa bilang ya bahwa line Cruiser ini adalah mobil yang tidak pernah nyusahin jadi dia sangat reliable dan sempet beberapa kali juga gue baca di google gitu dia nominated as the best expedition vehicle ya ya secara konstruksi kaki-kaki sih ya memang ya siapa sih yang gak kenal ketangguhan kaki-kaki line Cruiser VF gitu kan ya bahkan kita kalau bangun mobil off-road aja semua kaki-kaki kita swap pake kaki-kaki VX gitu ya ya sebenernya sih ada yang lebih tangguh lagi dengan Nissan Patrol cuma karena ya disini susah Nissan Patrol ya gak umum gitu sebenernya tuh nyari spare pack juga susah gitu kan cuma kalau di Australia kayaknya itu udah out of question orang pasti pake patrol jadi kalau di Australia itu line Cruiser dengan Nissan Patrol udah 11-12 11-12 itu itu kompetitor berguyutan dari jaman Mbak Oba ya jadi ya ya oke lah ini kenapa alasannya kenapa gue pilih mobil ini ya karena itu tadi ya next episode berikutnya kita akan review begitu ada waktu ya Donia kita akan review tentang mobil lo apa aja yang kita pasang apa aja yang lo rubah gini kan apa aja gimana sih handlingnya duduknya di dalam apa aja ya kayak misal lo udah pasang apa kan cargo barrier ya gue pake cargo barrier ya itu nanti kita itu nanti kita bahas di episode berikutnya oke oke see you soon oke bye bye